Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah keluarkan edaran pembelajaran tetap muka tahun ajaran 2021-2022. Dalam surat edaran tersebut, pembelajaran tetap muka boleh diadakan sekolah Muhammadiyah dengan syarat situasi pandemi COVID-19 dinyatakan aman oleh pemerintah daerah. Penyebaran dan penularan wabah COVID-19 belum menunjukkan pelandaian dan penurunan. Sehubungan dengan akan dimulainya tahun ajaran baru 2021-2022, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginstruksikan agar Majelis Dikdasmen di seluruh tingkatan melakukan persiapan penyelenggaran pendidikan di sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah yang sesuai dengan prosedur operasional standar. Hal ini dilakukan sebagai ikhtiar mengurangi resiko angka penularan COVID-19 di Indonesia. Maka melalui surat edaran yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Baidowi, selama masa pandemi COVID-19 belum dinyatakan aman, maka proses pembelajaran dilakukan secara daring atau belajar dari rumah dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik. Keputusan ini diambil Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan mempertimbangkan berbagai hal pertama penyelenggaran pendidikan memprioritaskan keselamatan jiwa atau hibzu an-nafs dan kesehatan para murid, serta santri, kiai, ustad, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Menurut Baidowi, proses pembelajaran secara tatap muka, luring sekolah, madrasah, pesantren Muhammadiyah dilakukan setelah pandemi COVID-19 dinyatakan aman oleh pemerintah daerah. Tatap muka pun itu tidak bisa full, sekolah bisa melakukannya secara sistem hybrid dan shifting dengan protokol kesehatan yang ketat. Baidowi meminta penyelenggaran pendidikan di amat usaha Muhammadiyah harus mengikuti prosedur operasional standar strategi pembelajaran sekolah, Madrasah, pesantren Muhammadiyah pada masa pandemi COVID-19 sesuai surat edaran dikdasmentimpinan pusat Muhammadiyah. Kohar Arizki memberitakan.